Sekretaris daerah Aceh Takwallah meninjau progres pembangunan bendung daerah irigasi Sigulai di Kabupaten Simelu, Jumat 10 September 2021. Bendung daerah irigasi Sigulai dibangun dengan nilai kontrak sebesar Rp174,2 miliar dan ditargetkan rampung akhir tahun 2022 mendatang. Kunjungan sekda Aceh ke lokasi ini dilakukan untuk memantau perkembangan dan memastikan kelancaran pembangunan. Pembangunan irigasi ini meliputi satu unit bendung, saluran primer dan sekunder sepanjang 30,5 km, beserta bangunan pelengkapnya. Saat ini, pembangunan irigasi ini tengah dikerjakan meliputi sejumlah bagian, seperti penggalian areal bendungan, pemasangan batu dan plastoran pada saluran sekunder. Kepala Dinas Pengairan Aceh Ade Surya menyebutkan bahwa pembangunan irigasi ini merupakan bagian dari program infrastruktur pemerintah Aceh dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sesuai dengan RPJM pemerintah Aceh, pada akhir RPJM diharapkan persentase kondisi irigasi Aceh dalam kondisi baik mencapai 83,77 persen.